Selain menawarkan panorama alam yang indah, gunung juga menyimpan sejumlah misteri. Percaya ataupun tidak, hal-hal mistis sering terjadi dan dialami oleh para pendaki. Sebagai gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru, Gunung Selamet adalah salah satu spot favorit para pendaki yang banyak menyimpan sejumlah kisah horor. Salah satunya kisah horor yang dialami Kang Yatna, seorang pendaki senior yang mengalami kejadian horor ketika mendaki Gunung Selamet di tahun 2005. Diceritakan saat itu Kang Yatna dan tujuh teman pendakiannya sempat tersesat hingga beberapa waktu. Dan pucatnya Kang Yatna sempat bertemu dengan dua arwah pendaki gaib. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semuanya menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maesah nih. Nah pada kesempat momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki senior asal kota Depok nih. Oke langsung aja nih gue siapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Kang Yatna. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sampai juga ya dari Depok Mari ya. Sempet gagal juga kemarin ya? Iya sempet gagal juga akhirnya di Drapil akhirnya sampai juga. Alhamdulillah sampai banget nih Bang Yanan. Hujan-hujan tadi ya? Iya gerimis aja sih. Gerimis-gerimis sedikit mengundang gitu ya. Jadi Bang dari Depok ke Bintaro nih cuma pengen menceritakan tentang pengalaman pendakiannya di Gunung Selamet nih pada tahun 2005. Nah untuk lebih detailnya dan untuk lebih lengkapnya nanti bakal diceritain sama Kang Yatna sendiri. Nah jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian disini. Kalian langsung bisa DM ke Instagram besok pagi yang ada disini. Mau gak mau suka gak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Terima kasih telah menonton! Nah ceritanya di daerah gue ya, di daerah Ane nih, setiap lebaran tuh ada ritual bang. Ritual dalam hal itu ada pendakian gunung dari senior dan junior. Nah kebetulan aneh dulu junior. Nah setelah itu kita bikin belum puasa tuh masuk belum puasa. Eh mau planning kemana nih? Gitu kan anak-anak biasa deh. Jangan Jawa Barat deh, Jawa Tengah aja nih. Oke. Gitu kan. Yaudah akhirnya kita putusin waktu itu ada, kita ada dua tujuan. Gunung Sindoro dan Gunung Selamat ini. Akhirnya kita ke Gunung Selamat. Nah dari situ kita bikin kas tuh. Kita bikin kas, kita ini, ya kan. Ternyata pas kita hari-hanya deh nih ya, setelah plus lebaran plus hari kedua, kita berangkat bang. Berarti berangkatnya setelah lebaran dua hari bang? Betul. Itu ritual. Selalu. 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 Bener bang, bener. Kita selatur aminnya ke disana. Iya, 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 bener. Kita selatur aminnya disana. Udah. Pas kita planning udah hari-hanya nih. Udah, berangkatnya. Yaudah, akhirnya kita. Dulu kan gak ada pembesaran tiket ya. Langsung. Dan pemberangkatan itu kita di ke Stasiun Jatinegara. Dari Depok itu kami berangkat sekitar jam 7 malam. Nyampe Stasiun Jatinegara itu jam setengah sembilan, jam sembilan lah. Pemberangkatannya itu jam 10 malam. Masih ada satu super daya, satu jamnya kita ya. Udah. Udah, kita inung-inung. Akhirnya kita berangkat tuh, pemberangkatan deh ke Stasiun Prokerto. Kita melalui Prokerto bang. Melalui kereta nih kita. Nah, singkat cerita, kita nyampe tujuan di Stasiun Prokerto. Nah, di Stasiun Prokerto itu kita ketemu pendaki. Pendaki. Dua orang bang. Dari Cipinang. Kita berenam nih. Kita berenam, sorry. Kita berenam. Kita yang pendaki berenam dari Depok. Kami. Dan ketemu di Stasiun Prokerto. Kita turun ketemu dua orang di Cipinang. Bang mau kemana nih? Nanya kemana nih? Gunung Selamat. Wah sama bang. Kata dia nih. Jadi ada barengannya ya? Betul bang. Jadi rame enak ya dong. Iya kan. Akhirnya. Not Jalur mana nih bang? Belambangan. Eh sama. Ya udah bareng aja kalau gitu. Nah itu kita nyampe jam lima subuh tuh bang. Di Stasiun Prokerto ya. Kita nunggu pagi. Nunggu pagi. Udah. Nah di Stasiun Prokerto kan biasanya. Kalau pas lebaran ini. Mungkin lebaran ini bang ya. Biasanya sih enggak ya kalau ini. Ada kolbak-kolbak pengangkut sayur. Iya kan. Biasanya tuh. Nahor-nawarin bang. Ini enggak ada. Gitu tuh. Ini enggak ada gitu. Udah dari situ. Kita di nanya-nanya tuh. Aneh nanya-nanya. Atau temen-temen nanya-nanya. Akhirnya kita dialihkan ke. Suruh ke Terminal Prokerto dulu. Jadi muter. Terminal Prokerto. Dari Terminal Prokerto. Kita berlapan tuh. Kita berlapan ya. Atau Cipinang 2 orang. Dan tim kami 6 orang. Dari Depok. Udah. Kita berangkat itu sekitar jam lapan-an. Iya jam lapan. Kan jam lapan dah. Kita berangkat dari Salim Prokerto. Udah. Pokoknya. Kita ke Salim Prokerto. Dari Salim Prokerto. Kita ke Belambangan. Dan Belambangan itu baru. Kita dikasih tahu. Ameh kenec tersebut. Nanti dari. Turun di sini ya. Di Serayu. Nanti naik Om Prengan. Oh iya iya. Iya iya iya. Dulu Om Prengan emang. Kalau aneh. Kalau sekarang. Gue enggak tahu nih. Kolbak emang banyak. Oh gitu ya. Gue enggak tahu nih kalau sekarang. Udah nih. Nyampe sekitar jam berapa itu. Gue lupa deh ya. Pokoknya gue nyampe. Dikasih tahu. Gue nyampe Om Prengan. Nyampe best game jam 10. Jam 10. Nah sekitar jam 10 pagi. Udah deh. Kita bersih-bersih dulu bang. Si Maksi. Laporan begini. Berapa orang. Nah anak Cipinang ini. Kita gabungin. Ke tim kita. Depok jadinya. Gitu kan. Di buku laporan itu. Nah kita disitu ada. Gue ke enam. Rombokan ke enam. Banyak bang. Yang nancar tuh banyak sebenarnya. Cuman yang udah mau mendaftar si Maksi yang untuk resmi untuk mendaki itu. Gue ke enam. Berarti udah ada lima rombongan yang duluan ya. Iya betul. Nah udah. Makan-makan dulu nih bang. Di warung tuh. Di warung. Budi ya kita. Awat lu Anis. Banggali Budi sih. Budi kita ini. Nah singkat cerita. Kita bersih-bersih. Udah kenyang nih perut nih. Udah-udah. Udah pewe. Udah enak. Udah. Nah abis Johor. Cabut maksudnya. Oke. Udah cabut nih bang. Udah mulai start kita pendakin dari si Maksi itu. Abis Johor bang. Ya sekitar jam sengah satu. Jam satu ya mungkin ya. Kalau abis Johor itu. Udah ya kita jalan santai. Oh happy-happy deh tuh. Happy-happy bang. Happy-happy kita jalan. Nyampe. Post si Maksi. Nyampe ke post satu. Sekitar jam. Kurang lebih. 30 menitan ya. Post satu. Sebat dulu. Bercanda-canda. Post satu. Udah sebat. Ini post dua. Kita jalan lagi. Kurang lebih. Ya sekitar. Berapa lah. Gue lupa itu. Pokoknya nyampe post dua. Nah. Ke post dua dan ke post tiga ini. Ada gengguan bang. Itu siang loh bang. Siang. Nah. Temen gue ini. Boleh gue sebutin namanya? Boleh. Boleh ya. Namanya sih. Ya gue sebutin nama samaran aja. Yoko. Temen gue nih. Sekarang tinggal di. Daerah Pembra Cibinong. Mungkin kalau Yoko tau. Sorry ko. Ya gitu ya. Dia itu. Dari post dua ke post tiga ini bang. Kayak gak beres gitu bang. Gitu loh. Kena. Apa namanya. Gangguan. Gitu loh. Gangguan. Dan gangguannya itu. Jadi gini bang. Si Yoko ini. Temen gue ini. Ternyata. Dia indigo bang. Dan gue taunya setelah. Nanti. Itu tuh gue turun. Oke. Nah ya pokoknya intinya itu. Dulu. Gue gak tau tuh. Wah gue marah-marah bang. Ah lu. Ya mener dong dong. Gitu. Gue jalan. Gue nemenin dia terus loh bang. Nah post dua ke post tiga itu. Dia udah mulai. Wah jalannya udah. Udah eloyo. Udah ini. Gue salah juga sih. Gue bentak-bentak temen. Gitu. Maksudnya gue mecut dia. Supaya. Kita itu nyampe tujuan bang. Sebenernya gue post lima. Gitu. Nampai post lima lah. Soalnya itu udah. Jam dua jam sengah tiga lah. Pokoknya sekitar itu. Udah. Wah dia. Muntah bang. Ternyata bang. Muntah. Itu. Setahunnya gue. Nanti gue ceritain di. Belakangnya. Di akhirnya aja. Yang karena. Kenapa dia muntah dia. Dan gue tahunya dia ini. Yaudah. Gue marah-marah tuh bang. Gue marah-marah. Gue marah-marah sama dia tuh. Asli. Kalau gue bilang. Gue pecut tuh. Pokoknya gue pecut. Ampe isalnya gue. Ya gue pijitin gue ini. Muntah. Gue muntah lagi bang. Itu muntah tiga kali bang. Tapi muntahnya enggak. 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 Langsung. Di situ. Di tempat itu. Tiga kali enggak. Ada pon gede bang. Nah jalur itu. Gue lupa. Jalur sekarang tuh. Gue udah lupa. Ya mungkin. 2005 ya bang. Dia naik. Disini ada pohon. Dia jackpot bang. Jackpot. Wah jackpot. Gitu kan. Ini temen gue namanya si Dodo. Ini gue sebutin. Temen gue Dodo. Dia yang tau bang. Dia itu pun punya Indigo. Dia doang yang tau. Berarti si Dodo doang yang tau. Kalau si Yoko ini bisa ngeliat gitu bang ya. Bener. Gitu. Nah yang empat orang. Apalagi anak Cipinang ya. Dia enggak tau. Empat orang ini. Termasuk gue. Enggak tau. Ya udah. Mungkin dia kena serangan. Apa gue enggak ngerti deh. Gue enggak tau. BJP. Akhirnya gue saking kesel itu bang. Dodo lo temenin deh. Gitu ya. Ketemu ke si. Temen gue nih Dodo. Dodo lo yang nemenin deh. Gue bilang. Ya gue salah sih. Sebenernya sih. Gue disitu. Gue juga minta maaf. Minta maaf kok. Udah marah-marah. Gitu kan. Udahnya. Setiap ini. Nyampein pos tiga bang. Pos tiga gue nungguin gitu ya. Jadi si. Yoko ini sama Dodo. Belakangan bang. Odeh. Disitu pos tiga. Itu. Samar-samar sih. Asar bang. Ajan asar. Samar-samar ya. Kayaknya masih kedengeran tuh. Ajan asar bang. Kedengeran. Wih. Kayaknya asar nih. Gitu kan. Kita orang nih ngumpul. Minum. Sembar minum. Serhat dulu bang. Sembar nungguin temen. Temen gue tuh. Yoko tuh yang baru pucet bang. Udah pucet banget. Gue bilang. Wah. Gue bilang. Tapi kita bercandain. Gue pucet naap ya. Begitu. Pokoknya bercanda-canda lah tuh. Gue lupa apa ya. Bercandainya apa itu. Gue lupa pokoknya. Intinya kita menghibur juga. Gitu kan. Supaya dia. Fight lah. Kuat. Gitu kan. Udah. Pas nyampe. Post tiga. Dia nyampe tuh. Nggak lama. Nggak lama nyampe tuh bang. Nggak nyampe. Udah. Ya kita kayak kasih minum dulu. Maksudnya kita airinin dulu. Yaudah. Wah. Dikai kita nggak nyampe nih pos lima nih. Gue nggak mau nanya ke malam. Gue bilang gitu. Kita rebukin lagi nih. Yaudah bang. Kalau nggak bisa paksain. Kita pos empat aja. Nah pos empat itu ternyata namanya Samarantui bang ya. Iya. Dan gue itu nggak. Tim gue yang lapan orang ini. Ya lapan orang ini. Nggak tahu bang. Pos empat itu. Ya gue tahunya cuman di. Di peta itu ya. Di peta tersebut. Cuman Samarantui ya. Dan ternyata. Di bawah pun gue nggak dikasih tahu. Nggak diinfokan bahwa. Tidak boleh. Buka tenda di situ. Oke. Pokoknya intinya. Gue pos tiga. Gue kemudian kelar. Temen gue ngurusin temen gue ini. Si Yoko ini. Kok gimana ya gue? Lanjut kan ya? Lanjut lanjut. Yaudah akhirnya. Yaudah gini deh. Kalau misalkan kita nggak. Kuat sampai pos lima. Kita nggak kem aja lah. Takut kemalaman. Gue bilang gitu kan. Kita udah remukan. Oh oke oke oke. Udah akhirnya kita. Di pos empat bang. Kita jalan nih. Jalan. Udah udah. Alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa tuh. Aneh di belakang. Aneh paling belakang. Alhamdulillah bang. Itu nggak ada apa-apa. Nah. Ternyata di Samarantui itu. Ada kayak. Gerbang pohon gede dua itu ya bang ya. Gue sih masih inget sih. Masih inget sih ya. Gue sih. Ngelatnya itu. Tapi. Kalau gue salah. Ya. Di ini aja. Gitu aja. Nah. Sampe tuh pos empat tuh. Jam empat. Jam lima lah. Jam empat jam lima. Oh iya jam lima lah. Gimana nih. Keputusan nih. Oh udah kita di rentenah deh. Oh iya udah di rentenah. Di rentenah deh bang gitu. Tuh. Orang-orang. Ada lagi bang pendaki. Bang di rentenah disini. Gitu kan. Ini singkat cerita deh pokoknya. Di rentenah disini. Iya. Loh. Berani banget bang. Kita nggak tau bang. Kita nggak tau. Beneran. Nah udah ya. Ah. Ketemen kita ya ada yang sakit lah. Ibaratnya. Kita kasih tau. Temen kita ada yang sakit. Oh iya bang. Hati-hati. Dipesenin. Gitu lah. Dipesenin sama si pendaki lainnya. Gitu kan. Oh iya bang. Makasih. Hati-hati juga bang. Ya kita ini juga lah. Namanya di gunung kan. Saling nyapa ya bang ya. Oh iya. Kita di rentenah nih bang. Nah udah ya. Kita di rentenah. Oh iya. Gue lupa tuh. Di. Awal itu. Sebenernya. Uang kas itu nggak cukup bang. Di antara temen gue itu ada yang nggak bayar full bang. Jadi. Gue kenain budget itu 200 ribu per orang. Itu. Ada temen gue yang nggak bayar bang. Satu orang nggak bayar. Ada yang nggak bayar full. Gitu kan. Ya gue sih nggak mau ngebutin namanya. Dia juga tau gitu kan. Cuman. Ayo. Ah udah. Nah disitu begonya kita nih. Ini sorry. Gue ulang. Begonya kita. Minim. Logistik. Minim. Alat. Minim. Segala macem deh. Parah bang. Udah. 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 Pokoknya intinya. Gue udah nyampe sama Rantu tuh. Pokoknya intinya logistik. Gue cuman bawa kentang. Bawa kecembilannya. Gue lebaran bang. Namanya gue. Lebaran. Gue lebaran bang. Biji ketapang bawa ya. Iya bawa ya. Bener bang. Bener. Ya pokoknya nyangkut deh. Udah kita disana. Udah ini. Udah buka-bawa. Itu bawa kentang. Intinya tuh kita bawa kentang. Beras bang. Itu cuman. Dua gelas bang. Ternyata. Gue sama temen gue doang yang bawa. Gue pikir yang lain bawa bang. Gue sama temen gue. Nah anak Cipinang ini. Pas kita buka pada buka. Iya Cipinang yang kita gak ini ya. Dia gabung ya. Ternyata bang. Dia lebih parah lagi bang. Gue baru tau. Iya pas kita disama rantu. Kita-kita orang. Kita udah minim. Ternyata anak Cipinang ini lebih minim lagi bang. Dia dua orang bang ternyata. Dia gak bawa. Gak bawa. Beras bang. Bawa mie doang. Ih gokil. Mie 6. Kalau gak salah deh. Cemilan enggak. Gue bilang lo bawa apa lagi. Gue konsumsi gula merah aja bang. Gila bang katanya. Gila gue bilang. Wah salut gue bilang lo. Udah. Udah deh gabungin aja deh. Kita gabungin tuh bang. Di Samarantu tuh bang. Pokoknya logisiki dia. Kita gabungin ke kita lah. Gitu. Dia ngomong juga. Udah gabungin aja bang. Udah kita gabungin. Kita masak. Kita masak masih. Pake parapin bang. Zaman itu masih pake parapin bang. Kompor. Parapin dan kita bawa kompor mawar bang. Gak juga sih. Haiku. Gitu. Jadi. Kita bawa dua. Tapi. Waduh itu pertama. Awalnya kita haiku. Kita bermasalah bang. Makanya ini parapin kita pake. Dia bermasalah bang. Gitu. Ini bermasalah nih. Udah. Anak Cipinang ngeluarin bang. Ngi kita udah di Samarantu. Lagi bikin ini. Tenda udah ke diri nih. Kita yang bikin makanan nih. Ini anak si Cipinang ini. Bawa spirtus bang. Bawa spirtus. Buat. Nyiram parapin. Niatnya bang. Iya. Nah pas. Dia mau nyiram gini bang. Set. Dinyalain. Kebakar bang. Temen aneh kebakar sini. Kebakar bang. Hitam. Hitam bang. Cuman alhamdulillahnya gak gosong bang. Enggak. Asli bang. Aneh gak bohong. Demi Allah. Kebakar. Itu sampe dia. Gue lupa-lupa. Kita gubuk-gubukin. Apa namanya. Api. Supaya gak. 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 Gak menjalar ke yang lain itu bang. Iya. Dia pake sweater loh bang. Itu sempet ketenda. Si spirtusnya sempet ketenda. Gue juga bingung loh. Dia sebenernya si anak Cipinang itu. Naruhnya di. Di. Sempet parapin nih bang. Kok kenapa larinya ke sini. Ke muka. Dan ke tenda bang. Tenda kita jaraknya agak. Lumayan loh bang. Itu yang gue bingung tuh disitu. Itu ke tenda. Sempet api. Ada api bang. Wah kita padamin loh. Nah yang sisanya. Gue termasuk. Ketemen gue bang. Gue gubukin. Jadi gue gubukin. Dia jatuh bang. Gue gubukin. Gitu. Wah lu. Wah. Gimana nih. Gapapa lu. Namanya daddy. Temen gue ini. Namanya daddy nih. Yang kena. Sempet sih. Dia emosi sih. Anak cipirang ini. Gue bilang. Wah jangan. Gue bilang. Gak boleh lah. Namanya musibang. Iya bener bang. Gitu. Ya akhirnya dia. Temen gue nih. Mahamin deh. Mahamin. Oke. Pas itu. Akhirnya. Setelah kejadian itu. High cook itu. Nyala bang. Baru bisa. Baru bisa. Gue bilang. Lah. Kok bisa. Tadi gak bisa. Jadi high cook. Kompor mawar gue. Jaman dulu tuh. Yang selang. Masih selang gitu bang. Iya kan. Yang mawar jaman dulu tuh. Jadi. Setiap digini kan. Harus pake kolorek bang. Iya kan. Itu setiap kita ini. Dia. Kita giniin. Gak sih gak mau keluar. Kayak gak keluar. Jadi kita gak bisa pake. Nah tapi. Setelah kejadian. Yang kebakar. Spiritus itu. Temen gue. Ampe tenda. Itu gak lama kemudian. Dites sama temen gue. Malah bang. Udah. Udah. Kita akhirnya kita lupain tuh. Masa-masa. Kritis itu tuh. Yang temen gue ini. Temen gue juga masih. Padahal temen gue pasit. Dia. Di sini kebakar. Bulu-bulu ini. Sampai rambut. Sampai rambut di sini. Kebakar deh. Ya. Sampai tenda. Tenda kebakar. Tenda gue bukan tenda doom sih. Tenda. Kayak pramuka gitu ya. Tenda pramuka. Cipinang tenda doom. Nah gue. Dia berdua. Gue berenem. Tetep. Kalau masalah tenda. Di cipinang tenda masing-masing. Tapi kalau makanan. Kebersamaan. Untuk. Bercanda-canda. Kita bersama-sama lah. Udah. Udah nih. Matang nih bang. Ceritanya udah matang. Makan-makan dulu. Seadanya bang temen bang. Seadanya bang. Gue juga gue pikir. Gue udah ngomong sama temen gue. Gue bilang. Ini gimana nih. Gitu kan. Gue sempet. Marah bang. Di situ gue sempet marah sama temen gue. Nah gue juga. Lupa tuh. Yang di basecamp itu. Sempat marah. Karena. Uang kas kita. Pas nyampe basecamp. Basecamp bang si maksi. Pas kita bayar si maksi. Bayar makanan. Gak cukup bang buat pulang. Demi Allah. Gak cukup buat pulang. Gue udah ngitung. Kalau pendaki-pendaki jaman itu. Yang penting berangkat dulu aja kali bang. Gak nelekat kali ya. Gue ngerti deh. Berangkat dulu dah bulan gampang. Iya bener. Kalau mungkin nih. Kalau dulu mah gitu. Jaman ini kampung doang dong. Di luar doang. Bener-bener. Gitu kali ya. Gue sih. Tapi gue gak kesitu bang ya. Udah. Pas gue bilang. Gue marah tuh bang. Sebenernya. Itu uang kurang bang. Kita bawa pulang. Udah. Baik lagi nih. Kejadian di Samarantu itu bang. Kita abis makan-makan. Wah makan apa adanya bang. Kenyang lah bang kita bang. Alhamdulillah tuh. Kalau kopi mah. Alhamdulillah deh. Kalau kopi teh. Susu gak ada bang. Susu boro-boro bang. Kita cuman kopi sama teh manis doang bang. Sama tolak angin kita banyakin bang. Kami obat emah. Buat lambung tuh. Kalau misalnya kita sakit. Jadi ganjel gitu. Kalau lapar gitu. Udah. Apa namanya. Bercanda-canda juga sih. Gue bawa peromah nih. Lu buat. Apa namanya. Kalau lu sakit mana. Makannya emah. Peromah gitu. Bawa peromah gitu kan. Udah. Pas ini kita makan. Udah kenyang. Udah ini kita ngopi. Kita santai. Udah. Itu maghrib bang. Maghrib. Maghrib. Udah. Nah jam-jam. Soalnya tujuh. Jum-jum tujuh tuh. Temen gue yang Yoko ini. Yang sakit ini. Dia ke dalam bang. Kayak kan ke dalam. Kita istirahatin lah. Dia juga sebenernya pas tenda bangun juga. Dia gak ngikut campur. Dia di dalam bang. Dalam. Udah ya. Kita. Kita gak sisa disitu gue. Dodo sama temen gue. Junet. Anak Cipinang udah ke dalam bang. Jam setuju bang. Habis maghrib. Udah. Yang sisanya dalam. Gue tinggal bertiga nih bang. Di luar. Ngoprol. Udah. Ini maghrib dulu bang. Habis setuju jam tujuh lah bang. Ini ada pendaki bang. Ceritanya bang. Ada pendaki. Suara-suara kaki lah. Gak hampir lah. Pas di center. Nah. Dulu gue minum center juga. Parah bang. Gue pake lentera bang. Yang isi minyak tanah. Oh. Yang bisa dipake buat nasi goreng. Ini kompak gitu bang. Bener. Atau yang lentera yang biru yang dulu tuh. Ya yang modelnya kayak gitu. Iya kayak gitu modelnya. Lentera-lentera. Camping gitu. Gue giniin. Iya. Pendaki. Satu orang bang. Satu orang. Gue udah lupa tuh. Dia pake. Pake jaket. Tapi warnanya api gue. Pokoknya setelan pendaki bang. Gue bertiga. Jam tujuan tuh bang. Gue lagi santai. Lagi ngopi. Ngebat. Ngerokok. Ngobrol-ngarul. Ngedul sama temen gue. Eh. Kayaknya dia pendaki. Iya. Ada yang pake senter juga temen gue. Gue pake lentera tuh. Gue ingat banget. Eh iya bener pendaki. Mas. Kita tegur. Iya mas. Ngejawab bang. Itu ngejawab pendaki tersebut. Mau ngedaki mas. Iya mas. Wah malam mas. Wah gak apa-apa. Saya ketinggalan. Persinya dia. Ini persinya dia. Tapi. Persinya dia nih. Dia. Ketinggalan sendirian. Temennya sudah duluan. Dunggu di. Pas lima. Oke. Pas lima. Udah. Ngopi mas. Kita tawaran dulu. Isiran. Istirahat. Oh. Iya. Terima kasih mas. Ya saya numpang istirahat ya. Istirahat lah. Ini gue bertiga. Gue ngayih tenda. Dia arah. Di sebelah sini bang. Ini ala jalur nih bang. Nah ini. Pohon yang dua. Yang gede. Yang gede bang. Dia pendaki ini bang. Minyukorek bang. Ada mas. Dikasih nih. Yang ngasih temen gue nih. Tapi gue tawarin. Mas kopi mas. Mau dibikinin. Oh. Enggak mas. Gapapa. Saya bau minuman. Saya belum minum. Dia minyukorek doang. Minyukorek. Nyalain. Setelah dia ngerokok. Itu. Dia dim aja bang. Diem. Itu ditegur sama temen gue pun. Diem deh. Maksudnya. Jawabannya. Hanya sesingkat-singkat aja. Dia. Gitu. Dan hanya sebentar dia. Dia sejauh minyukorek. Duduk. Dan gue liat emang diminum. Minyukorek putih. Dia ada aqua. Taruh lagi. Gak lama diizin. Nah setelah diizin. Setelah diizin. Mas. Saya nyisul temen saya di pos lima. Oh iya mas. Mau. Nggak ngopi dulu lah. Gini-gini. Oh iya mas. Makasih. Makasih ya. Atas koreknya. Oh iya mas. Hati-hati mas. Iya. Nah. Jarak dari tenda. Gue sama temen-temen nih bang. Ke si. Pohon itu. Tersebut kan. Agak nanjak gini ya. Gue di sebelah sini ya bang. Gue di bawah. Kelihatan dong. Pas seberapa langkah. Sekitar 3, 4, 5 langkah. Gue nengok sama temen gue berdua. Nggak ada bang. Ah gak ada. Udah gue skip tuh berdua. Gue berdua yang liat. Akhirnya temen gue juga tau. Dia tau sebenernya. Dia tau. Cuman gue berdua. Istilahnya senggol-senggolan. Temen gue sebenernya tau nih. Si Junet. Namanya Junet. Gue sama Dodo yang liat nih. Gue senggol-senggolan. Gitu kan. Temen gue. Si Junet. Juga. Dia ngeliat. Cuman di diem aja bang. Diem. Akhirnya gini. Ah. Dia mulai diingin nih. Iya. Alasan udah tuh ya. Semernya udah takut bang. Iya. Jujur. Masuk ya masuk. Masuk. Nah temen gue sih. Di dalam tenda ini. Si Jun namanya Jun. Jun. Daddy yang kebakar itu kan. Daddy. Ya sama Yoko yang temen gue yang. Ini gue yang sakit ini. Ada lagi di dalam. Si Jun sih gak tiduran. Yang tiduran tuh. Mereka berdua aja. Dia lagi. Nah apa loh. Tuh men masuk. Biasanya juga. Sampai malam ngobrol-ngobrol. Gitu kan. Emang biasanya gitu bang. Gue kalau di gunung tuh. Jam 9-10 baru malam masuk. Biasanya. Malam pun gimana-mana. Ini karena ngeliat gitu bang. Tiga langkah. Ya gue lagi ngadep. Ini tenda. Gue ngadepnya ngadep. Ngadep ke jalur gitu bang ya. Temen gue juga miring. Mungkin dia ngeliat. Ini. Jadi semuanya ini. Gue bertiga bang. Ngadepnya. Ya ke jalur. Gitu loh. Gue masuk akal air. Dingin dingin. Jadi kita speakin nih. Ke temen-temen. Biar juga temen-temen kan. Biar gak tau bang. Kalau misalkan itu. Ngedrop. Maka temen kita. Ada yang. Yang satu ngedrop. Yang satu lagi ada. Kejadian kebakar. Kebakar. Dia masih ngerasain bang. Dia ngerasain sih jatuh. Jatuhnya itu bang. Jatuhnya. Kan jalur. Ya namanya gini bang. Nyangkut di. Akar bang. Jadi dia nyangkut di akar. Gitu lah. Kalau kagak mah. Gue lending-lending kali itu. Dia sakit. Udah. Akhirnya gue bilang. Kakak. Ini aja dingin. Ya udah masuk. Masuk. Nah. Tenda gue ini bang. Wah parah bang. Minim. Minim. Minim banget. Bener pelatan itu. Tenda gue gak bisa digubung. Slidingnya rusak bang. Jadi tenda perambung. Modelnya tenda perambung. Itu. Gak ada sliding. Jadi. Gue pake tali plastik bang. Yang penting bisa ketutup aja gitu ya. Yang penting bisa ketutup ya. Iya kan. Udah gitu. Udah gitu yang bawa sleeping bagnya itu. Cuman. Satu. Dua. Gue. Amein Jun doang temen gue. Sisanya ini gak bawa. Jadi pake sarungan aja bang. Udah. Gue tidur. Masih ngobrol-ngobrol bang. Ngobrol-ngobrol. Itu sekitar gue. Ya mungkin nih perkiraan. Soalnya gini bang. Handphone gue juga. Handphone masih jadul semua bang. Ya zaman itu kan. Kayak Nokia. Jadul atau apa. Dan handphone pada lobet semua bang. Mati semua. Gak ada. Gak ada yang Islam. Ada mati. Dan kita gak tau jam berapa itu. Tapi ya. Menurutku sih jam. Sembilangan gak ya ke atas. Udah nih. Baru deh. Kita mulai-mulai. Apa itu. Diserah tidur lah. Emang temen gue. Ada yang ngorok lah ya. Udah. Anak Cipinang lu udah ngasih suaranya bang. Tuduh orang. Udah pulas ya. Gue gak tau. Gue gak tau. Gitu kan. Gue gak tau. Jadi seberang-seberangan bang. Ini tenda gue. Ini tenda dia. Nah ini jalur. Yang ke atas gitu bang. Kan jalur gini kalau gak salah. Yang sempet. Yang mau. Yang udah ngelewatin. Apa. Pohon gede tuh. Yang robo tuh. Yang sebelum jalur dua tuh. Gede. Pas gue. Istirahat itu. Itu. Jam 9. Gue pada tidur. Itu sekitar jam 11. Mungkin jam 11. Jam 12 bang ya. Gue gak sih. Emang kita gak tau. Itu jam berapa. Karena kita juga minim. Baterai lowbed semuanya. Handphone. Atau. Waktu. Itu kita gak tau. Itu kan. Itu ada. Angin. Kenceng bang. Di. Pohon tersebut. Dan yang anehnya. Itu pohon. Gede itu aja. Dan ke tenda gue. Ya kan. Nah. Itu gue liat bang. Gue sempet ngeliat. Gue sempet ngeliat. Gue ngontrol bang. Sebenernya gue takut. Cuman. Kalau kita. Malah tambah takut. Mereka makin berani mengganggu bang. Pikiran gue sih. Ini. Ini. Ini gue pribadi. Gue liat. Kayak angin bang. Kenceng bang. Ya. Udah. Gue liat. Pas gue. Pala gue nongol. Itu berhenti bang. Gak ada angin. Seorang angin gak ada. Udah ya. Gue gini ya. Tegur sama temen gue. Nampil lorok. Gue. Gue dipanggil borok lah. Sama temen-temen gue nih. Gue nampil lorok. Kagak. Ini doang gue. Cuman mau ngontrol aja ya. Sendal kita. Hilang gak? Gue bilang. Gitu. Dicandain lo bang. Gue tutup lagi bang. Gue rebahan lagi nih. Gue paling. Gue deket ini ya. Paling deket pintu ya. Oh iya iya. Nah udah. Gak habis kejadian sekitar 10 menit 15 menit. Ada suara langkah. Tapi suara langkah kaki ini banyak bang. Bok 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 bok. Kayak harus pendaki rombongan. Dan. Yang anehnya lagi. Itu ada kayak cahaya. Kayak dia semacam bawa lentera. Lentera bang. Itu bukan senter bang. Kayak semacam bawa lentera bang. Udah. Kayak itu. Jalan nih. Suara ini. Gue dengerin kok ya. Kayak pendaki. Temen gue nyolek. Si dodo. Berisik banget ya. Suara pendaki. Iya. Gue bilang. Udah gak apa-apa. Gitu kan. Udah nih. Gue pikir suara ilang deh. Gue pikir. Ada lagi bang. Suara pendaki lagi. Dan. Kedengeran gue nih. Dan bawa cahaya. Cahayanya itu bukan senter bang. Bukan senter bang. Kalau senter ketahuan bang. Kalau senter kan dia satu fokus. Iya. Iya kan satu titik. Ini enggak bang. Cahayanya cuman kayak cahaya lampu gitu. Berarti kayak model kayak lentera gitu bang. Lentera-lentera. Nah ketiga kalinya. Kita diganggu kayak gitu. Gue ngontrol bang. Itu gak ada bang. Pas gue denger suara. Bek-bek-bek-bek. Suara kaki pendaki. Bek-bek-bek-bek-bek. Gue ngeliat. Keliatan bang. Gue keliatan bang. Jadi. 6 minggu enggak. Ada seletingnya bang. Keliatan bang. Eh. Ada pendaki. Duh. Lihat-lihat. Pas gue liat. Enggak ada bang. Kagak ada orang. Wah. Gue berdua nih udah mulai sekut bang. Udah mulai takut. Takut. Setakut-takutin nih. Wah. Gila. Gue bilang. Wah. Gimana nih. Udah-udah. Maksudnya. Mungkin temen gue. Udah-udah. Jangan sampai ada. Kita cerita. Atau yang mereka. Temen-temen yang lainnya. Tau. Gue gak tau. Mereka tau apa enggak. Gitu kan. Pas disitu nih bang. Pas disitu gue gak tau mereka. Gitu kan. Gue gak tau mereka tidurnya nyakapin. Enggak nih. Soalnya gangguan itu terus-menerus bang. Jalur kayak ada suara pendaki. Cahaya. Suara. Tenda gue di. Nah. Terakhir kalinya. Itu setelah. Kejadian yang. Masuk gue denger suara pendaki itu. Yang ketiga kalinya bang. Yang gue liat. Gak ada. Berapa 30 menit kemudian. Itu. Tenda gue bang. Tenda gue ada kayak ada yang. Itu bangun semua bang. Anak Cipinang. Bangun bang. Ternyata. Bukan tenda gue doang. Anak Cipinang juga. Ternyata. Tendanya diginiin bang. Kayak dioyak-oyak gitu bang ya. Iya. Bener. Wah. Gue bilang. Gila nih. Kacau nih gue bilang. Gimana nih. Sudah. Akhirnya. Gue bawa yasin bang. Gue surat yasin ya. Akhirnya gue ngaji bang. Di itu bang. Alhamdulillah bang. Pas itu gue. Kejadian itu gue ngaji bang. Gue gimana gue. Ngaji. Ngaji. Udah. Gue ngaji. Gue ngaji tuh bang. Gue ngaji tuh. Gue ngaji. Sembari. Pakalan Tera bang. Gue gini. Iya. Gue gak tau baca. Mohon maaf gitu. Bacaan gue bener apa kagaknya. Enggak keliatan. Samar ya bang. Namanya Tera bang. Udah itu. Alhamdulillah tuh bang. Dari sepas gue ngaji. Yasinan tuh. Alhamdulillah bang. Setelah itu gak ada. Gak ada. Udah aman ya. Udah aman. Pagi ceritanya. Udah gitu ya. Pagi. Oh. Temen gue sih sebenernya ini. Yang Yoko ini. Gak kuat bang. Gitu bang. Mungkin. Karena. Dia masih diganggu bang. Gue gak tau. Makanya dia. Gue gak tau tidurnya. Dia nyanyi apa gak. Gue gak ngerti. Gitu bang. Dia pasti. Dia indigo pasti. Dia tau. Nah. Udah. Akhir gue. Pagi. Kita bikin sarapan. Kita bangunnya. Cipinang tuh. Kita bikin sarapan. Jam. 10. Eh. Jam 9. Jam 10. Jam 9. Jam 10. Kita langsung menanjak ke puncak bang. Itu kita ngipur bang. Kita ngepur. Gini bang. Bang. Kenapa kita ngepur. Karena logistik. Itu tinggal kentang doang bang. Oke. Itu gak ada. Udah udah udah. Udah gak ada logistik lagi bang. Gak ada. Gak ada. Sama sekali. Udah gini deh. Kita nyampe puncak. Harus nyampe puncak. Pokoknya zaman itu. Wah harus nyampe puncak. Gitu bang. Udah. Akhirnya kita jalan. Kita ngepur tuh bang. Pas lima. Pas enam. Wah kita laluin deh. Alhamdulillah bang. Iya kan. Sampai vegetasi tuh bang. Antara. Vegetasi. Vegetasi dan. Puncak gitu ya. Iya. Kalau puncak selamat kan. Dia. Bukan pasir bang. Kayak si meru ya. Kayak batu-batuan. Batu-batuan bang. Tapi batunya pas. Ternyata pas ditarik gini. Jeblos ya. Iya. Gitu bang bang. Kayak nipu. Kayak komplase gitu. Wah teda gitu. Wah gila kacau. Itu temen gue hampir. Hampir kena. Temen gue hampir kena. Disitu. Pokoknya intinya gue nyampe situ. Gue jauh. Temen gue udah gak kuat bang. Nah disitu gue marah-marah sama temen gue nih. Namanya Junet. Dia udah gak kuat bang. Gak mau nyampe puncak bang. Nangis bang. Itu temen gue nangis bang. Bener nangis. Udah gue sampe sini aja gue udah gak mampu. Gue bilang. Gue. Nah dia. Gue karena gue marah ini. Dia ngomong. Dia udah gak sanggup. Jangan ngomong mati bang. Maksud gue. Gitu loh. Gue giniin. Gue jawabin. Gak ada yang mati. Kalau mau mati mati semua. Gue bilang. Pokoknya gue gak mau tau. Ego gue bang. Mungkin itu waktu itu. Pokoknya harus nanjak. Gue pengen anak tipar. Depok khususnya. Cimangi sini. Harus nyampe puncak. Ego gue. Mungkin disitu gue ego. Ego baru nyadarnya. Wah dulu gue ego. Akhirnya. Menajak. Itu kejadian. Itu yang si Junet. Itu yang mau ketibaan si. Batu-batu itu Junet mulu bang. Temen gue ini. Yang dibilang. Katanya. Udah gue gak sanggup. Gue takut mati. Dia. Nah yang. Batu-batu yang sering. Jatuh itu. Ke di Junet mulu bang. Anehnya disitu bang. Gue bingung. Gue bingung itu. Itu sampe. Gue alangin. Gue alangin. Sama. Tas depek bang. Batu. Gelinding. Gue tepi segini. Jadi dia di belakang gue. Udah lo. Lo lo. Di belakang gue. Gue gak nyo. Gue gak berani kalau di depan bang. Itu gue. Apa namanya. Gue. Junet. Ini temen gue. Si Jun namanya. Nah temen gue. Ini si Yoko. Akhirnya alhamdulillah. Eh kalau Yoko. Ini alhamdulillah bang. Sanggup nih bang. Alhamdulillah bang. Ternyata pas nyampe vegetasi ini. Woy. Semangat bang. Ini yang kesakit ini. Wah. Akhirnya. Itu bang. Ada kali. Lima kali. Itu kejadian. Menyampe itu. Si Junet mah bang. Itu batu. Terus batu lagi. Tapi. Alhamdulillahnya. Allah nginjinin. Kita nyampe puncak bang. Jam 2 siang bang. Oke. Ini namanya sampai semua ya bang ya. Lapan ya bang. Iya sama yang anak Cipinang 2 ya. Anak Cipinang juga. Alhamdulillah. Suju syukur lah kita disitu. Foto-foto bang. Foto-foto. Kodak lama bang. Krek-krek-krek gitu bang. Alhamdulillah. Suju syukur. Kita nggak lama bang. 30 menitan. Nggak lama deh. Wah orang-orang gue liat lama banget ya. Soalnya gini bang. Gue minim bang. Minim logistik bang. Kau tinggal kentang bang. Udah. Jam. Udah cabut-cabut ya. Nggak lama. Udah. Kita turun ya bang. Turun. Udah. Singkat cerita sampai pos 5. Ya itu kan. Wah. Pos 5. Kita kenalan tuh. Sama. Tangerang kalau nggak salah itu. Gue lupa tuh Tangerang. Ya ya. Jujur bang. Kita ngeda. Nah. Dari pos Samarantu. Kita ke atas itu. Itu cuma kita makan sisa nasi doang bang. Sisa nasi. Udah itu aja. Kurang lah ya. Kurang. Kita kurang. Kurang. Apa namanya. Kurang. Kurang asupan. Iya. Asupan gak gitu. Laper gitu bang. Udah. Indinya itu. Alhamdulillah kita nyampe pos 5 lagi. Udah nyampe puncak. Nyampe pos 5. Itu ketemuan orang Tangerang. Orang Tangerang menawarin kita itu. Jemilan bang. Ceritanya nih. Wah. Biasa bang. Malu-malu. Kalau kotoran gue tadi mau malu-maluin. Tapi malu-maluin. Iya. Iya. Emang bisa dikasar gitu. Tawarin malu-maluin. Akhirnya abis bang. Abis bang. Gue sama temen gue berdua minta maaf. Bang sorry bang. Untung ya. Alhamdulillah. Emang gue disitulah. Emang pendaki-pendaki. Aku salut ya. Sorry nih gue bilang. Kalau anak pendaki Tangerang nih. Tahun 2005. Kalau mungkin. Masih ingat ya. Masih ingat. Itu. Konsumsinya abis. Aneh kita berlapan. Udah gitu. Udah gitu. So-so-nya anak-anak gue nih. Ya termasuk gue juga sih bang. Masak ya. Udah masak-masak. Nasi kita ya. Naget. Baru-baru bang. Naget. Tinggal kentang bang. Kentang gitu. Kentang gitu. Beli. Sekilo itu. Beli sekilo doang. Jujur bang. Udah. Yaudah. Isratu lu. Bikin kopi. Bikin kopi gitu. Itu udah. Abis nyebelin yang itu. Abis nyebelin Tangerang tuh. Kita baru bikin kopi tuh. Curang banget kan itu. Anak-anak. Wah parah gue bilang. Udah tuh. Udah. Kita bikin. Kopi. Ini kita nyantai. Masak bang. Udah masak deh. Udah kentang aja kita rebus. Ternyata bang. Itu kentang. Itu ada sisa minyak tanah. Lentera tuh ditaruh dalam. Di sisa lentera itu kan. Nggak ada minyak tanah tuh. Itu kesiram bang. Ke kentang bang. Jadi gue ngerebus kentang itu. Dan makan kentang tersebut. Gue berlapan itu. Bau minyak tanah bang. Bau minyak tanah. Bodoh amat kata anak-anak. Yang penting kita ada asupan. Asupan makanan. Gizi lah. Maksudnya biar kita kuat. Sampai turun. Sampai bawah. Soalnya kita mau ngopur bang. Ngopur. Karena. Kita ngejar juga kan. Karena liburan. Dulu gue masih gawe. Temen-temen gue masih gawe. Ngejar ini bang masuk. Gawe. Jadi gue spare. Gitu. Mereka. Kita turun tuh bang. Mereka. Pas dulu. Kita turun. Turun. Dari pos lima ke pos empat bang. Gue pos empat. Itu sekitar. Dari pos lima. Oh iya. Dari pos lima. Kita sekitar jam. Gue nanya itu. Gue nanya. Itu sekitar jam tiga lewatan. Jempat lah ya. Jam tiga. Jempat lah ya. Pokoknya sekitar kurang lebih itu. Kita turun. Sampai sama rantu. Sama rantu. Alhamdulillah bang. Gaada apa-apa. Alhamdulillah tuh bang. Gaada apa-apa. Dari pos empat ke pos tiga. Mau maghrib. Break. Gitu kan. Kita break nih. Pas kita break disini. Pas dia nyenter arah diri. Jadi ini jalur. Dia duduk sebelah sini. Dia nyenter arah ke atas bang. Atau atas. Jalur yang kita tadi. Taikin. Dia reak bang. Reak itu. Klempar. Gue gak ngerti. Dia ngeliat apa itu. Gue gak ngerti. Nah si temen gue ini. Yoko. Dia. Dari pos empat ke pos tiga. Itu udah. Mulai pucatnya lagi bang. Itu keliatan. 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 Keliatan sama gue. Keliatan sama gue. Dan temen-temen. Dan dia gak mau. Pas turun dari. Pos empat ke pos tiga. Pokoknya. Dari pos empat. Ke bawah itu. Dia minta. Dia di dempet. Si temen gue nih. Yoko nih. Minta di tengah lah ya. Iya. Dia minta di tengah. Nah itu gue. Gue lagi. Istirahatkan tuh ya. Di pos tiga tuh. Pas pos tiga. Yoko di sebelah sini. Agak. Ya kita kempit lah. Ini temen gue. Dua orang disini. Aminak Cipinang. Temen gue. Aminak Cipinang nih. Satu orang. Itu nyantar-nyantar bang. Wah. Langsung gini bang. Itu senter. Klempar bang. Astagfirullahaladzim. Klempar. Kenapa lo? Cabut-cabut. Kenapa lo? Wah. Bikin don nih. Ini. Ini. Bikin don. Gue bilang. Wah. Gue bilang. Lu biasa aja dong lo. Cabut-cabut. 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 Gue bilang. Lu lagian. Udah tau malam. Maghrib-maghrib. Lu nyantar-nyantar ke atas. Gue bilang. Enggak. Gue pengen tau aja. Lu melihat apaan? Udah. Udah tau aja. Ini bawa. Gue ceritain di bawah. Gue ceritain di bawah. Udah gue. Amin beli senternya. Amin beli senternya. Gue ambil tuh bang. Untungnya gak jauh bang. Kelemparkan bang. Udah begini bang. Astagfirullahaladzim. Udah pas ini. Udah kan. Gue turun. Pos tiga. Ke pos dua. Itu. Ada suara-suara bang. Suara-suara. Kayak suara orang rame. Kayak gue gak. Kayak orang. Ya gimana sih. Kayak pendaki-pendaki ngobrol lah ya. Tapi ya di jalur bang. Gue bingung. Itu kan di pos tiga, pos dua. Bukan di base camp lah. Mau saya gak di base camp. Bukan di shelter gitu bang ya. Bukan di shelter gitu. Kalau ini. Orang pendaki ngasuh ngobrol. Mungkin kedengeran yang gak masalah. Ini di jalur bang. Kayak orang ngobrol. Tapi ngobrolnya. Sekian menit. Langsung. Gitu. Gue denger. Semuanya bang. Itu denger bang. Terus temen gue dari pos. Kita pos tiga. Cepet 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 cepet. Nah udah ya cepet cepet cepet. Pos dua ke pos satu bang. Kita sempet nyasar. Kita sempet disasarin. Itu dua kali. Dua kali. Maksudnya. Kita ngerusin. Sek. Wah. Lo enggak gak. Itu langsung pada enggak bang. Iya. Ini jelas gak sih jalurnya. Ini jalurnya. Ke pos satu. Gitu kan. Gue tau ini patokannya ini. Gue lupa bang. Gue lupa. Gue waktu itu. Gue lupa patokannya. Temen gue itu apa itu. Pokoknya temen gue yang inget. Gue. Sama sekali gue. Enggak. 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 Enggak mikirin bang. Gue yang penting gue punya PPSG bang. Gue soalnya. Jujur bang ya. Gue disini gue udah enak. Disini gue udah enak. Berat bang gue. Gue berat. Amat enak. Gue gak tau. Gue gak tau kenapa. Mungkin ya. Beban. Keryl atau apa. Gue gak ngerti. Tapi gue. Yang gue rasain. Disini gue. Perut gue enak. Pala gue pusing. Disini gue berat. Udah gitu aja. Gue cuman bilang. Pas sasar itu. Gue udah. Gimana ya. Gue udah gak mau ikut campur deh. Urusan. Itu deh. Yang penting. Tolong lah. Jalur bener gak sih nih. Gitu kan. Ayo coba lagi. Coba lagi. Kita coba lagi bang. Jalur itu lagi. Ada botol aqua bang. Itu satu botol aqua. Jadi ditaruh sama temen gue. Kayak buat nandain gitu bang ya. Kayaknya sih. Temen gue nih. Gue kasih itu lagi bang. Itu botol yang aku. Gue tinggalin. Mungkin ya. Gue juga salah juga kali ya. Gue buang sampah bang. Namanya kan. Eh sampah sih gue bawa bang. Jujur. Kita setiap ini bawa sampah. Alhamdulillah gitu bang. Cuman. Ini gue. Mungkin gue ninggalin sampah kali ya. Makanya disuruh balik lagi bang. Gue berlapan ini. Akhirnya. Lah kok disini lagi. Akhirnya. Temen gue nih. Sioko sama temen gue dodok. Sudah gak bener nih. Gue disitu bang. Disitu udah gue udah gue gak payah ngomong. Gue gak ngucap. Apa ya. Berat. Gue berat. Pusing. Pusing. Berat. Amanya. Malah. Ini perut gue tuh. Mual. Pengen muntah bang. Gue gak tau. Kenapa gue juga gak ngerti. Tiba-tiba kayak gitu ya. Gue dari jalur dulu. Tiga yang gue rasain. Sampai satu itu. Mau ke satu ya. Mau ke satu ya. Yang gue disasarin tuh. Ini kan gue udah dua. Mau ke satu. Mau disasarin bang. Yang dua. Sampai dua kali. Udah. Gue bilang. Wah. Kata temen gue. Udah ya. Ngumpul-ngumpul. Akhirnya kita ngumpul. Berdoa deh. Mungkin kita. Salah nih. Apa salah. Tinggal aku kita. Ucapan kita. Ngabisin makanan orang tadi bang. Yang orang tangan. Nadi. Gitu kan. Atau gimani. Gitu kan. Udah. Akhir doa bang. Ada temen gue nih. Si doa. Nah kebetulan. Alhamdulillah. Dia yang paling tua bang. Umur diantar kita-kita itu. Si doa ini. Yang paling tua temen gue. Sahabat gue nih. Dodo. Akhirnya mimpin doa. Kita sholawat. Kita ini. Udah. Pas kita habis solawat. Kita habis doa. Ngerokok sebat sebentar. Terus. Kayak. Ngegebrak. Tanah gitu bang. Ini sorry-sorry bang. Ngebrak tanah. Bukannya kita. Buk-buk-bukkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dulu. Yang maksudnya. Ketemu lo jalan. Gitu bang. Gitu doang bang. Ini gak ada maksud apa-apa. Enggak. Ini temen gue. Alhamdulillah bang. Kita ketemu di pos 1. Alhamdulillah. Pos 1. Pas kita di pos 1. Kita ngasuh bang. Disitu. Ajan. Ajan isa bang ternyata bang. Gue ngomong ke temen gue. Break dulu. Di pos 1. Ajan. Gak baik. Pokoknya. Mungkin itu juga ya. Mungkin gue disasarin tuh. Mungkin maghrib. Gue masih gak lama. Gak lama aja. Selesai ajan maghrib. Atau gimana. Gue masih jalan kali bang. Gue disasarin ya. Mungkin ya. Itu juga. Mungkin ya. Kita gak ngormatin ya. Ya sholat kagak. Ini kagak. Udah. Nah gue bilang. Disitu. Nah itu gue. Dari pos 2 ke pos 1. Yang pas pengen. Vegetasi hutan deh bang. Namanya ladang. Orang warga ya. Warga bener. Kan ada. Yang pos 1 tuh. Yang pos. Gue bilang. Waduh break break. Disitu. Ajan. Ajan. Waduh. Ajan. Ada yang nanjak bang. Malam tuh. Anak Jogja. Gue ketemu lagi. Dia mau nanjak bang. Baru mau nanjak. Sebelum lanjut ke cerita. Untuk kalian yang ingin. Menjadi narasumber di Besapagi. Dan mempunyai cerita horor dalam pendakian. Kalian bisa kirim cerita kalian. Ke Instagram official. Besapagi. Atau melalui email. Besapagi.ch. Atgmail.com Sini mas. Ajan mas. Gitu ya. Gitu ya. Akhirnya dia. Kepos bang. Kepos 1. Pondopo bang. Kan no Pondopo tuh. Jalurnya pak. Nanjak ini. Ini udah hutan nih. Pindus nih. Ini pos. Itu gue masih inget banget bang. Kalau itu. Yang gue inget. Nah. Kejadian yang gue inget. Di atas puncak. Sama rantu. Sama ini. Disini. Nah. Di pos 1 ini yang pas. Kita turun. Dan di pas. Pos 1 itu. Kita ngobrol-ngobrol. Lama Nafjoja. Alhamdulillah. Kita kenalan. Dinawarin makanan. Alhamdulillah. Kita jujur aja. Emang kita gak punya makanan bang. Jujur. Akhirnya Alhamdulillah. Kita dikasih. Padahal pos 1. Dikit lagi kan. Meladang. Basecamp kan. Odeh. Kita masih masuk tuh bang. Nah. Pas. Itu dia. Gue bilang. Oh udah selesai aja nih. Yuk balik yuk. Kita kemalaman nih. Soalnya ntar kita ngejar kereta. Ngejar kereta di stasiun. Kata kita. Kita nih. Ngejar kita. Supaya gak. Ini banget bang. Maksudnya. Gak terlalu. Sampai besok lagi bang. Kalau gak salah itu jadwal kereta. Dari stasiun. Purokerto itu. Jam. 2 pagi bang. Ada berangkatan kalau gak salah. Jum 2 pagi tuh. Waktu itu. Mungkin lebaran ya. Ada. Itu jam 2 pagi bang. Soalnya kita. Kita sempat nanya. Sebelum itu. Sempat nanya. Odeh. Pas kita turun. Bang. Kita izin ya. Kita turun ke BSKIM. Ya. Ya kita mau nanya. Ati-ati mas. Ya. Udah. Kita turun. Nah temen gue nih. Ber 6. Eh ber 5. Ayah Manakci Pinang ini. Di Dulan bang. Gue tinggal bertiga. Junet. Eh Jun. Junet. Ini gue yang paling belakang. Udah. Nah. Pas kita jalan. Jalan. Itu masih ladang bang. Nah di atas itu. Bukit bang. Bukit. Bukit. Oke ya. Bukit. Disitu. Bukit itu. Ada pohon satu bang. Gue gak tau. Kalau untuk saat ini. Gue gak tau ya. Kalau dulu gue. Asli. Demi Allah itu ada satu. Satu. Satu pohon. Ini pas kita turun. Dari ladang ini. Pas kita lagi jalan. Itu bang. Kita bertiga. Nengok. Kesemuanya. Arah ke pohon tersebut. Itu. Ada cewek. Baju putih. Rambut panjang. Mukanya gak keliatan bang. Pakai payung gini bang. Tapi. Kita ngeliat. Mukanya. Senyumannya dia doang. Matanya enggak. Matanya enggak. Cuma ngengat disenyum. Ke kita. Gue gak tau bang. Pas gue liat. Astagfirullahaladzim. Gue langsung tereak tuh. Bertiga-tiga bareng tuh bang. Udah. Pas ini. Nah si temen gue ini. Si Junet ini. Kan. Posisi. Temen gue Jun. Junet. Gue. Nah si Junet ini. Ketakutan bang. Lari bang. Lari. Lari bang. Gue ditinggal. Yang dia lari. Temen gue Jun lari. Gue ditinggalin bang. Sendirian gue. Gue udah gak kuat. Perut gue. Itu masih ada bang. Gue liat lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wow. Akhirnya gue jalan cepet tuh. Gue jalan cepet. Enggak lari. Temen gue berdua lari. Nah. Enggak jauh. Sekitar berapa meter ya. Dari pas gue lari itu. Gue ngeliat. Gue ngeliat. Posisi gue ngeliat. Cewek. Kuntilanak itu. Itu kuntilanak bang. Itu gue rasa kuntilanak. Asli. Tapi yang gue bingung. Karena pake payung ya. Kok dia megang payung gitu. Enggak mungkin bang. Cewek bang. Enggak mungkin. Pohon. Samping persis bang. Pohon bang. Di bawah. Asli. Demi Allah. Rasulullah. Gue bilang. Wih gila. Gue langsung merinding. Gue bilang. Ini. Kacau nih gue. Sejunit lari. Temen gue lari. Gue udah tinggal sendiri bang. Gue mau lari. Keril gue paling berat bang. Demi Allah. Keril gue tuh paling berat. Di antara temen-temen gue yang lain ya. Paling berat. Gue mau lari. Perut gue juga udah. Kondisi gue udah pusing udah ini. Nah. Kejadian lah. Temen gue jatoh bang. Si Jun ini bang. Gue berang-berang-berang. Nyangkut bang. Di akar pohon ini. Pohonnya gak gede bang. Ini. Dia nyangkut bang kaki. Gini. Nyangkut. Jatoh bang. Gua bilang. Tolong. 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 Gua bilang. Eh. Si Junit lari aja bang. Gua pangkuinnya. Tolongin nih temen lo. Iya. Gila. Gua bilang. Akhirnya dia balik lagi. Rok-rok masih ada. Ini temen kita yang Jun. Bodoh amat. Gua bilang. Wah. Gua bodoh amat. Disitu gua beraniin deh. Gua pikir. Itu jurang bang. Tinggi. Ternyata itu jalur air bang. Bener. Tapi. Kalau kelihatan dari. Kita kan gini bang. Bener gak? Iya. Nah ini. Kalau jalur air kan emang gini bang. Gini ya kan. Tapi kan dia agak ke dalam bang. Iya. Namanya jatoh bang. Dari lari. Nyangkut. Kepalanya ke. Semuanya ke banting bang. Cuman kaki doang nyangkut di akar gini kaki. Dia nyangkut di akar. Akhirnya gua tolongin. Pas gua tolongin. Gua angkat. Wah. Ngomong kacar deh. Ini mohon maaf ya. Temen gua nih. Anjir. Padahal ninggalin. Eh. Gua bilang. Siapnya ninggalin lu. Gua ngerti naik. Anjing. Pas di liat lagi sama dia. Anjing masih ada. Kata dia. Wah. Gila. Jadi kita pas ngeliat kejadian ke itu bang. Alhamdulillah bang. Jadi kita gak takut bang. Jujur. Ya mumpung ya. Ya kita udah di bawah nih bang. Beranelah. Gua kita pikir kan. Kita tantangin bang. Sek. Sama temen gua. Udah nunjuk. Anjing lu ya. Bikin gua. Gua jadi jatoh nih. Sempak lu. Gua gituin bang. Gua henti bang. Dan kita ngeliat. Ilangnya. Kita ngeliat. Itu nyata bang. Nyatanya. Ilangnya gak. Gak kapan pelan-pelan langsung. Blung. Ilang. Enggak bang. Terbang bang. Dimasuk ke hutan pinus. Itu terbang bang. Enggak boong gue. Kalau cewek. Manusia. Itu cewek. Cewek ya. Manusia. Manusia gitu bang. Ya secara logika. Menurut gua. Enggak. Bukan lah itu. Ilangnya juga ngapain bang. Malem-malem. Jadi iya bang. Udah gitu. Dan. Dan pakaian putih itu keliatan bang. Putihnya putih kusam bang. Kayak tanah kotor gitu. Kayak. Itu keliatan bang. Jadi jaraknya. Berapa meter ya. Tapi keliatan bang. Jelas bang. Jelas. Karena kan ladang lah. Terbuka. Ternyata itu ladang juga bang. Itu ladang juga itu ternyata. Ladang. Mungkin ladang disininya. Ini tumpukan. Ini ada pohon. Dia di. Posisinya di atas. Kita di bawah gitu. Jadi agak kelihatan ya. Kelihatan bang. Asli. Gue bilang. Ngilang gini. Itu kita ngeliat. Berarti ya tiga. Dan. Ya dari situ. Pas gara-gara jatuh juga. Ya kan temen gue itu. Pas gara-gara itu juga. Ya kita dibikin. Kita mau jadi berani. Udah gitu kan. Kita mau. Dikit lagi. Iya skembang. Udah sampe ya. Iya. Udah datangin deh itu temen gue. Oma temen gue itu. Udah. Udah. Hilang lah dimasuk pinus tuh. Asli tuh. Gue baru ngeliat. Sosok Gunti. Itu. Sumur-umur banget. Itu nyata gue dilatihin disitu. Udah. Kita turun. Kita turun ya. Ini kan temen gue berlima nih. Nah. Ladang-ladang-ladang. Nah ladang-ladang-ladang ini kan. Kalau mau ke bara basecamp. Dulu. Kalau gak salah sih sekarang jalurnya. Gak tau deh. Masih dibuka apa ditutup sih. Gue gak tau deh tuh. Bambangan. Iya. Masih buka. Yang jalur yang gue lewatin itu. Udah enggak. Udah beda. Udah beda ya. Itu kan kita ngelewatin jembatan ya. Bener kan? Ke basecamp. Nah. Disitu bang. Kita tuh. Nah temen gue berlima juga. Itu lurus. Gue bertiga juga lurus. Jadi kan ngelewatin jembatan itu bang. Yang gue. Nah ternyata yang berlima ini. Dia ngeliat duluan bang. Ngeliat kunti anak juga bang? Iya. Gue bilang. Itu kita ceritain semua disitu. Lalu ngapa? Pada ngeborong ke basecamp. Gue ngerti baik. Ketika gitu. Gunti baik. Sama temen kita. Jatuh ke jurang. Kekak kali masih. Gue pikir jurang bang. Asli bang gitu. Tatuanya. Ya. Tapi. Ya lumayan tinggi lah ya. 3 meter. 3 meter. 3 meter. 3 meter dari ini. Untungnya nyangkut bang. Kalau kagak. Gue gak tau. Itu batu bang. Kalau gak salah itu. Bawahnya batu itu. Sama lo. Lo sih. Malem-malem. Turun. Lah. Gimana lagi. Gitu kan. Bawa masalah-masalahan. Biasa. Udah udah. Balik-balik. Ke basecamp. Nah udah. Jadi kita ngeliatin yang jembatan itu bang. Jembatan yang arah ke basecamp ya. Yang ini kan. Jalur kali. Basecamp. Itu kita lewatin bang. Jadi aning ngumpul. 5 orang ini. Nunggu di. Nunggu. Ternyata. Ketemu sama kami bertiga nih. Setelah ngumpul. Berlapan. Ayo. Ke basecamp. Nah. Disitu bang. Kita gak nyampe basecamp bang. Kita dibikin nyasar lagi bang. Itu padahal. Secara logika. Mau deket basecamp ya. Udah lewatin jembatan kan bang. Udah. Lah. Jadi mau tinggal turun dong. Akan deket. Bener. Kenapa. Kok 5 orang temen gue ini. Ngelewatin ya. Ngelewatin jembatan itu. Dia yang lewatin. Dan gue kok. Kenapa gue bertiga juga. Ikut. Itu. Dan kita berlapan. Jadinya. Masih berlapan. Ngumpul lagi. Dan itu. Mau ke basecamp gak nyampe-nyampe bang. Ada sekitar. 2 jam 3 jam. Beneran gue gak bang. Itu gue muter-muter ladang bang. Tiga kali. Itu. Gue. Gue. Disitu ada ketawanya. Ada keselnya. Wah gimana. Gue udah sampe salah-salahan bang. Lo sih. Gimana sih. Temen gue nyalain. Si daddy ini. Daddy ini yang kebakar itu bang. Yang kebakar tuh. Yang kebakar. Amma dodo. Lo gimana sih lo. Penunjuk jalan. Depanan. Ih. Gue yang gue tau ini. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Akhirnya pas. Itu. Kita yang nyasar 3 kali. Ada 2 jam lebih lah. Mungkin 2 jam lah. Itu lebih bang. Udah ada 2 jam. Orang gue nyampe basecamp. Itu bang. Itu gue dengerin abis aja aja nih. Isya. Itu. Gue ke basecamp. Nyampe. Itu jam. Sekitar jam 10.30.11 bang. Lama dia. Jau gak bang. Dari post 1. Ke basecamp itu. Ya. Secara logika. Gue dari basecamp. Awal nganjak. Gue berapa menen. 30 menit. Iya kan. Beneran kan 30 menit. 40 menit lah ya. Kalau santai ya. Nah itu gue dari jam. Yang gue di post itu. Ajanisa gue denger. Tapi kenapa. Jam 10.11 bang. Gue baru nyampe bang. Di basecamp. Cukup lama juga. Cukup lama. Gue bilang. Wah gila nih. Gara-gara kuntian. Gara-gara lupa nantangin kali lo. Mungkin disitu bang. Gue gak ngerti ya. Gue sih gak tau. Lo nantang kuntilanak. Gini-gini. Gue ngerti deh. Akhirnya gue bilang. Kita tiga kali. Wah udah. Ini gak bener nih. Ini gak nyampe-nyampe. Katanya. Kata temen gue nih. Ya kita ngakirin remukan. Kita baca lagi. Doa bang. Salawat. Kita ingin lagi. Alhamdulillahnya bang. Kita ditemuin. Amin penduduk bang. Jadi ada rumah. Sebenernya bukan rumah bang. Itu rumah petani ya. Buat ya. Buat. Dikontrol-kontrol misalkan. Kayaknya buat ladang-ladang. Iya bang. Iya bener bang. Disitu. Dan tapi gue. Gue gak bukan ngelewat jalur bang. Itu gue udah masuk ladang. Dan. Gue juga minta. Kita minta maaf. Sama pade tersebut. Petani tersebut. Kita nginjek-nginjek. Kemudian bawa. Bawangnya dia. Jadi. Gue gak ngelewat. Gue berlapan ini gak ngelewatin. Jalur bang. Demi Allah. Gue ngelewatin jalur. Jadi ladang-ladang gue nginjek-njek. Ladang-ladang petani bang. Wah gue. Kita berdosa banget bang itu bang. Demi Allah. Kita berdosa. Gue bilang. Akhirnya. Temen gue ngeliat ada gubuk. Ya itu yang gue bilang rumah itu. Gubuk. Akhirnya kita kesitu bang. Itu lompat bang kita bang. Jadi. Ini agak bawah. Jadi. Kita mau ke gubuk itu. Gue gak tau jalan. Kita. Oh udah lompat aja bang. Ke gubuk tersebut. Akhirnya. Keluar tuh mungkin ya. Si pade tersebut. Keluar. Alhamdulillah. Kenapa berisik kali ya. Karena bubuk. Bubuk gitu bang. Anak. Bawa bocah kan tau sendiri bang. Bocah. Ya bocah-bocah. Betawi bang. Bacote bang. Aduh. Sama lah. Bocah tanggerang. Tangsel. Wah. Keluar lah pade. Lah. Dek. Kok bisa kesini. Iya mohon maaf pade. Ya kita-kita nih. Gue ngomong dan temen gue juga ngomong. Mohon maaf pade. Kita nyasar. Kita mau ke base camp. Dari tadi kita gak nemu jalan. Emang dari mana? Dari gunung. Dari puncak pade. Habis nanjak. Mas. Mas dari tadi pos 1 kan? Iya pade. Pos 1. Itu patokannya jembatan. Gak ada pade. Yowes. Kata Anis pade ini. Saya anterin. Sampai jalur kali ya. Jadi di belakang si gubuk tersebut. Ladang tersebut bang. Disini ada. Jalur. Jalur air gitu ya. Iya. Yowes. Saya anterin. Tapi sampai jembatan. Ya Allah bang. Ternyata bang. Gue diputerin jauh bang. Itu bang. Gue berlapan itu. Kenapa gak ke kanan? Gue malah lurus. Jadi gue kesono bang. Itu mau masuk ke hutan lagi bang. Ke pinus lagi bang. Gue gak tau jalur mana. Malah itu mah. Gitu. Tiga kali muter. Ya itu ya ketemu pade itu. Akhirnya dianterin. Pas dianterin pade. Ya Allah ya Rob. Sepuluh menit bang. Sampai base camp. Enggak. Itu dari gubuknya dia ke jembatan ini. Sepuluh menit. Sepuluh menit. Semua menit. Semua menit. Semua menit. Dan gue dari jembatan. Dari jembatan. Ke base camp. Ya ampun. Udah lama ti gue. Sebentar. Udah beres camp ya. Tapi dia kan gak pura. Mau jadi sedikit jembatan kan bang. Itu dia bang. Itu gak keliatan. Kita gak keliatan sama sekali. Pas ngeliat. Si mbak kunti ini nih. Emang. Suek nih emang nih. Dia kali itu. Marah tuh. Dia itu-itu sama temen gue itu. Yang temen gue marah-marah itu. Itu. Udah singkat cerita. Udah kita nyampe tuh bang. Dianterin. Dan ketemu. Woh. Pada main bego-begoan. Bego lo. Ya Allah. Gitu. Namanya bocah. Bocah ya kan. Udah akhirnya kita. Nyampe lah base camp. Nah base camp. Akhirnya. Kita bersih-bersih dulu bang. Wah gue nyampe. Iya. Iya budeh. Budeh itu. Yang. Si. Udah gue. Gue orang sih manggilnya budeh. Ya kan. Rumah bang. Dia rumah pribadi kalau gak salah kan. Kalau gak salah. Yang di Bambangan itu. Udah akhirnya kita makan. Bersih-bersih makan. Udah kan. Kita ceritalah bang. Disitu. Cerita sama. Disitu. Wah untung mas. Kita cerita di Samarantu. Mas gak boleh di Samarantu gini-gininya. Ternyata seram. Itu gak boleh dilarang. Gini-gini. Nah ini akibatnya. Gini-gini. Gini. Ya maksudnya akibatnya dalam hal. Disasarin. Diwujudkan. Kosok. Kekilanak gitu ya. Kekilanak. Dan. Ada kejadian. Kita juga bilang. Temen kita kebakar. Ini rambutnya bang. Segini. Abis bang. Abis bang. Beneran. Udah singkat cerita. Udah kita bersih-bersih. Kita pulang bang. Disewain lah. Kolbak bang. Ke stasiun Prokerto. Itu jam. Seengah 12. Seengah 12. Cepat bang. Gak. Gak sempat makan dulu. Gak makan dulu bang. Udah kita makan di stasiun aja lah. Gitu bang. Udah. Kita jalan. Pas di jalan. Kita lewat batu Raden bang. Gue bingung deh. Gue gak tau. Itu batu Raden bang. Soalnya gue nanya. Pak. Ke stasiun Prokerto ya. Tapi. Nanti. Saya lewat batu Raden dulu ya. Mau. Ada titipan barang. Gitu bang. Biar sekalian gitu ya. Biar sekalian deh bang. Muter kan tuh bang. Lewat batu Raden. Pas di batu Raden. Itu. Gue. Ameyoko. JP bang. JP gue disitu. JP gue disitu. Dan. Alhamdulillah. Gue bilang. Ya Allah. Gue selamat. Yang penting gue selamat. Ya udah keluar deh. Gue takutnya ini nyerang deh bang. Katanya sih. Gue gak tau ya. Gue. Alhamdulillah. Gue nyampe stasiun Prokerto. Nah stasiun Prokerto. Oh udah. Akhirnya kita pulang bang. Alhamdulillah. Kita pulang dah. Selamat ya. 88 ya bang. Alhamdulillah. Selamat. Nah disitu. Pas nyampe rumah. Kesokan ceritanya. Eh. Kesokan harinya. Ya istilahnya. Itu baru gue dikasih tau. Si Yoko. Temen gue ini. Indigo. Gue baru taunya disitu bang. Dan dia ngeliat banyak sosok. Ternyata dia diganggu bang. Ternyata. Dan dia gak cerita. Sebenernya sih yang. 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 Banyak ceritanya ini. Di si temen gue ini Yoko. Ya karena kan dia Indigo bang. Iya. Dari awal. Dari awal mulai pendakian tuh. Dia udah mulai ini ya. Udah mulai ini. Sempat mukanya pucat itu bang. Pucat. Nembak. Iya. Di pohon. Di pohon tuh yang gue bilang itu. Yang pertama terus. Jalan lagi. Gak lama gue muda. Nembak lagi. Tiga kali bang. Sebenernya dia ini yang. Gue mau kulik. Gue juga mau kulik dia bang. Maksudnya buat. Cerita ini. Tapi orangnya masih ada bang. Orangnya masih ada. Dia orangnya. Emang pendium bang. Dia pendium. Gak. Tapi kalau udah akrab. Gerecek. Gitu kan. Waktu pas gue pengen. Gue pengen podcast nih. Gue izin juga nih. Ke temen-temen gue nih. Ke Dodo. Ke temen gue. Semuanya nih. Junet. Ke Yoko. Pengen bilang. Gue mau podcast. Cuman dia gak mau. Gue kulik. Gak mau cerita deh. Dia gak mau cerita. Dia pokoknya cuman cerita. Gue ngeliat. Banyak. Sosok. Dan ternyata. Dia tau bang. Dia cuman bilang gini doang. Cuman cerita. Cerita ke kita nih ya. Di rumah nih bang. Pas di tenda. Ternyata. Itu. Si pohon tersebut. Itu gerbang gaib bang. Gak tadi ya nih. Si Yoko ini uang gitu bang. Gue gak sih gak tau. Emang kan gue gak tau. Kita emang gak bisa ngeliat. Karena kan sebelum melakukan pendakian juga gak sempet-sempet. Betul. Main aja ya bang ya. Iya. Kita gak ada pemberitahuan. Udah. Salah jalan aja. Berjalan asik aja. Enak kayaknya enjoy temen. Salahnya emang gue juga satu. Disini minim ilmu. Masalah pendakian. Minim-minim alat. Dan minim uang bang. Amang logistik. Gue bilang jangan deh. Kalau pendaki-pendaki jaman dulu ya memang kayak gitu bang. Suka modal lekat. Iya sih. Memang. Pendaki tahun 2000an tuh modal lekat. Iya. Bener. Yang penting kita sampe aja dulu dah. Tono. Untuk pulang belakangan aja urusannya. Gitu. Betul bang. Ada handphone digade. Ada handphone dijual. Udah gitu aja. Oh itu pernah tuh kejadian tuh. Temen gue. Gue dulu kalau nek gitu bang. Oke nih bang ya. Teguh banget nih bang. Jelas banget ya cerita pendakian lu di Gunung Selamet ya. Pada tahun 2005. Menjadikan pengalaman banget bang. Buat pribadi dan teman-temanan juga ya. Iya. Cuma teman-teman ya disitu banyak pengalaman lah. Nah sebelum kita mengakhiri video kali ini. Punya pesan-pesan nih bang. Buat teman-teman semua bang. Ya. Kalau gue sendiri. Gue cuman. Mau bilang. Untuk khususnya pendaki ya. Pendaki ya. Entah yang siapapun itu. Mau yang tua. Mau yang muda. Mau yang baru. Mau yang sudah pengalaman. Atau apapun. Tapi. Yang pengalaman pun. Jangan pernah. Lo. Bilang. Lo sombong. Lo so. Lo apapun itu. Semua. Di alam. Di gunung. Sama. Mau di gunung. Mau di hutan. Mau di laut pun. Mau di apapun. Di alam ya khususnya bang. Jangan pernah mengatakan sombong. Dan yang baru pun. Ya atau. Harus paham dengan. Benar. Apa namanya. Ya. Septi loh bang. Sekarang. Benar. Septi. Ya kan. Karena jaman keren lah. Kalau jaman dulu kan minim bang. Gita. Ya kan. Yang penting intinya. Gue sih cuman bilang. Ya sayangin lah alam. Tolong. Jagalah alam. Jangan buang sampah sembarangan. Soalnya yang gue liat. Sekarang saat ini bang. Kemarin gue. Baru. Tahun 2002. Kemarin. Ke gunung gede. Dengan temannya. Mohon maaf. Saya lagi. Wow. Sampahnya. Itu aja sih. Gue cuman. Mohon maaf. Jagalah alam. Minimal. Bawa sampah ya. Betul. Sampah. Sampah diri. Rombongan masing-masing lah. Betul. Turun lagi. Minimal itu aja lah ya. Betul. Itu aja bang. Udah itu aja sih. Kalau sampah dulu dah. Nah. Setelah melakukan dengan orang yang berpengalaman. Dan juga safety dalam melakukan pendakian. Dan dimanapun teman-teman semua berada. Minimal banget. Etitude dan sampah-tempun tetap banget nih. Harus dijaga nih. Gak cuma di gunung aja. Dimanapun teman-teman semua berada. Minimal itu nih. Dua. Oke. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange. Dan juga Kang Nyatna. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.